Dan again, turismnya sekarang lagi low banget. How can you manage and strategi yang paling bisa diadopt mungkin sama yang lain itu apa? Jadi, first and foremost, memang ya untuk industri, hospitality, dan turism, this pandemic has hit us very-very hard. Karena bukan hanya itu keras, dampaknya kita-kita itu pertama yang kena impact-nya. Sejak travel awal, langsung impact-nya ke hospitality dan turism. Dan we will be the last to recover from this pandemic. Jadi, duration of the pandemic ini mungkin untuk seseorang di hospitality dan turism, nafasnya masih lebih panjang. Tapi di pelataran itu, we also see COVID as a blessing in this, guys. Mungkin kalau orang pertama dengar kayak, kok bisa? Jadi, lewat COVID itu, kita mau nggak mau didorong untuk berinovasi, dan untuk meningkatkan standar-standard yang sudah kita punya. Dan di pelataran itu, kalau menurut saya, ada tiga hal yang menjadi kunci dari survival pelataran selama pandemi ini. Yang pertama adalah safety protocol. Like it or not, dulu misalnya kita bisa bilang, oh ya hotelnya bersih. Terus bilang, oh ya restaurantnya udah bersih. Tapi sekarang bersih aja nggak cukup, mbak. Harus di-disinfect, harus di-sanitize, dan itu pelataran take that very serious. Jadi safety protocol dari penjagaan jarak, dari disinfectan, lalu untuk juga bahkan semua karyawan yang bekerja juga harus rutin tes, lalu untuk rutin pembersihan, bahkan untuk menu udah pake digital, kita harus adapt to that. Dan dari COVID itu justru kita meningkatkan level of our safety, our cleanliness, dan juga untuk health. Yang kedua adalah product development. Dengan the new normal of traveling, it's different. Dutup, pas awal-awalnya orang belum berani terbang seperti sekarang, pelataran itu udah come up with a new program namanya pelataran silk trail. Itu adalah suatu perjalanan yang dia adalah pake mobil. Jadi, overland tour, mbak. Jadi, jari Jakarta ke Borobudur, lalu ke Brokul, lanjut ke Bali. Dan you get to see beautiful things, and justru di sini kita bisa lihat pemerintah itu juga hebat. Kenapa? Karena jalan tol kita itu sangat bagus, mbak. Ke Borobudur itu very smooth jalan, semuanya rafi. Jadi, infrastruktur yang diinvest oleh pemerintah itu, kali ini masyarakat yang biasanya terbang satu jam mungkin bisa cobain. Lalu yang ketiga adalah platain, itu kan marketnya meet up. Karena kita benar-benar true Indonesian icon, kita terus terang memang memikat banyak international market. Tapi dengan pandemi ini, justru kita disadarkan bahwa Indonesia itu punya penopang ekonomi yang sangat kuat, yaitu masyarakatnya sendiri lawan membuat market. Jadi, kembali lagi, sebuah syarikat yang bisa mengembangkan dalam pandemi ini jika mereka memiliki identitas jelas, jika mereka terus mengembangkan dan inovasi, dan mereka juga bisa mengembangkan dengan praktik bisnis yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.